Oke, kita show rumah jadi hari ini Juga Nggak ikut pergi-pergitin Itu kan pada pergi, aku perginya kemarin Sama Marsya, aku Kita ke mall, kita makan Cia udah bisa asarnya Halo semua Halo Kita hari ini ngapain ya guys Jujur aku bingung Jujur saya bingung Nggak, disini nggak hujan Atau, karena disini tuh Kalau hujan kita nggak kedengeran Karena tembongnya tebel banget guys Dan kita kayak di dalam gitu Nggak kedengeran Kayaknya kalau hari ini kita Q&A Karena setiap kali aku Q&A tuh Jadi nggak seru Kak Jason katanya nggak bisa kasih lampu disco dulu Nggak apa-apa Nggak apa-apa, beneran Tadi bingung Nggak showroom error Nggak bisa dibuka Aku emang, aku tahu showroom lagi sering maintenance Tapi aku nggak tahu kapannya gitu loh Kucing-kucing apa yang bikin kangen Katrina Kat, meow Aten apakah sudah pernah mengalami kejagaan horror Nggak cita Bentar ya Tunggu agak ramai aja Gimana rasanya di Blue Roastine Senang Senang banget I'm very happy Karena dulu Dari dulu Blue Roast tuh kayak unit song yang kayak sangat di look up Kayak sangat Susahnya dapetin Blue Roast Dan aku udah dapet Aku kayak Proud Sama diri aku sendiri Dan berterima kasih juga kepada J.O.T Terima kasih banyak Yo, kak Chicken Nugget podium nomor satu Katanya selalu minta Di notice Terima kasih banyak kakak-kakak yang podium semua Telah lempar, lempar Aten rate hari ini Satu sampai sepuluh berapa Kalau istirahatnya sepuluh Istirahatnya sepuluh Oh, besok udah mulai Besok udah mulai puasa, kak? Oh, besok udah mulai puasa, kak? Belum, Kak Boris Aku belum pernah Kita coba Minggu depan Maaf, aku gak tau Aku hari ini Ngapain ya Aku bangun Tapi hari ini Balanku sakit Soalnya aku pake peregang Buat ini loh Buat biar tegak terus Sama Aku Bangun Terus aku makan Aku makan nugget Abis itu Aku Tidur-tidur aja sih Aku Nonton Youtube Habis itu Aku Ini Nonton House Moving Castle Kalian tau kan House Moving Castle Habis itu Aku Nonton Lagi Jadi Tadi kan aku lagi nonton ini Terus aku kayak Ah, mau share rumah aja deh Kasian aku kayak showroom Jarang terus Bentar Gitu kan Jadi aku showroom Abis itu Aku tuh tadi Lagi nonton From Top of Poppy Hill Ya, apa sih House Castle Ya Agus banget House Moving Castle Sama Sama Aduh apa ya Poppy Hill Poppy Hill Poppy Hill Hills Poppy Hills From Pokoknya Ghibli deh Aku lagi Nontonin studio Ghibli Karena aku baru nonton dua Studio Ghibli Dan yang paling terenal My Neighbor Totoro Sama Spirited Way Terus House Moving Castle Tuh Bagusnya Bagusnya itu Cowoknya Nonton Which one House Moving Castle Or Spirited Away Gak bisa milih sih Kalo Ghibli Bagus-bagus Ponyo Iya, tadi aku mau nonton Ponyo Tapi kayak Yang lucu-lucunya Ntar deh Aku pengen cari yang kayak Romance Dulu Pengen nonton Butterflies You know Wind Rises Bagus Emang iya Aku ngeliat juga sih Tadi Banyak oleh Ghibli Aku suka Terus hari ini Aku nonton Kayak gitu aja Habis itu Aku makeup-makeupan Karena aku mau belajar Makeup sendiri Aku beneran Nggak bisa belajar Makeup sendiri Dan kemarin Aku pergi sama Marcia Beli makeup So fun It's so fun Kemarin malam juga Marcia pengen showroom Tapi lagi main Tandens Antin kok bisa tau Sang sing antin dari Benjel Ada di TikTok Ada di TikTok Terus aku udah lama Maksudnya udah lupa gitu Tiba-tiba aku keinget Lucu banget sih Sebutkan film Indo Aku kalau film Indonesia Nggak suka yang romansi Atau yang action Aku film Indonesia Sukanya yang komedi WarCop DKI Susah sinyal ya Terus single Abis itu semua filmnya Raditya Dika Mungkin yang baru-baru Nggak ya Yang ini loh Yang kayak Manusia setengah salmon Terus apa Kayak Yang lucu-lucu itu loh Dia Dia banyak Tapi yang aku paling inget sih Manusia setengah salmon Karena namanya gampang Imperfect Iya imperfect juga Pokoknya yang Yang lucu-lucu sih Malam minggu Miko Malam minggu Miko Oh my Tapi malam minggu Miko Kan bukan kayak film di bioskop Tapi aku kalau ada film di bioskopnya Aku pengen Pengen nonton Aku dulu nonton malam minggu Miko Udah kayak orang bodoh Diulang-ulang terus Karena itu lucu banget kan Dan aku masih kecil Marmut merah jambu Marmut merah jambu Marmut merah jambu Oh yeah that's fun Katakan Boris Aku nonton malam minggu Miko Itu pas kuliah Aku nonton malam minggu Miko Masih kecil Masih SD kali ini Kambing jantan Sama kuala kumal Oh my god Aku udah lupa Sama semua memori ini loh Yang dia itu apa sih Yang malam minggu Eh Yang ada setan-setanannya itu Yang Masa pocong sama Suster ngesot pacaran gitu Gak bisa Jadi pocong sama suster ngesot Gak bisa pacaran Soalnya mereka gak bisa pelukan Pocongnya gak bisa turun Suster ngesotnya gak bisa berdiri gitu Glu inget Kumbawa Irassiimase Masemase Yang vilannya Prilly Apa judulnya Ya aku lupa Yang Kalau gak salah ada Siapa tuh Papahnya Gembi Siapa namanya Papahnya Gembi Siapa sih namanya Itu lucu Yang vilannya Prilly Yang Gading Iya Yang gadingnya Kalau gak salah Gadingnya kayak Mau dibunuh gitu kan Terus dia bilang Lu tau gak apa-apa Kayak lu terenal Gara-gara siapa Gara-gara bapak lu Sama anak Lu lucunya Rui Martin Ada soleh-solehun ya bener Apa ya Itu apa ya Nama Nama filmnya Aku lupa Aku pernah kepikiran Tapi aku kayak Aku gak apa yang mikirin hal seperti ini Hangout Really namanya hangout Aku gak inget Namanya Hangout Jadi dia kayak pergi ke puncak Atau kemana sih Pokoknya dia pergi deh Mereka pergi jalan-jalan Terus Orangnya hilang satu-satu Orangnya kayak mati Satu-satu Si Prilly-nya dikira Udah mati Si Prilly-nya itu Kalau gak salah Jatuh dari jurang ya Prilly-nya udah mati Ternyata Prilly-nya Masih hidup Ini gak sih Kayak gitu Aku gak ngerti Sumpah Aku lupa Aku jarang nonton Nonton imperfect Nggak nonton dong Tapi aku gak nonton Yang kedua Kalau gak salah Ada yang kedua Netflix nontonnya apa aja Aku kalau Netflix Nontonnya anime Korean drama Jarang sih Aku di Netflix Sama aku sering nonton Kayak Komedi Itu sih Western komedi Kayak misalnya 99 Brooklyn Belum Yang polisi-polisi itu Terus Apa lagi ya Banyak sih Tadi aku nonton Riverdale Riverdale Tapi aku drop Karena semakin aneh Friends nonton gak? Aku bingung Kalau aku merasa Aku merasa itu tuh Kayak kalau aku nonton Friends Aku merasa Aku sangat pengen Apa ya Itu kan bukan era aku kan Bukan era aku banget Itu era Era Kakakku Yang cewek Tapi Lebih Tua lagi Aku merasa Kayak aku pengen Fit in banget gitu Kalau nonton Friends Enggak sih Ngapain aku ngerasa gitu Kalau mau nonton Nonton aja sih Sebenarnya 13 reasons why Bagus 13 reasons why Bukannya itu ya Yang Lagunya Five S.O.S Ya Teeth Bukan sih Suka film horror Indo Enggak Enggak Nonton Queen's Gambit Nonton Biar jadi Dewi Dewa Kipas Aku gak ngerti Itu Dewi Dewa Kipas Sama GM Irene Apa Dan please Jangan nge-tag aku lagi Jangan nge-tag aku Cie Kelawan Dewa Kipas Gitu No Bukan Queen's Gambit Yang nonton Pepaku Dia kan suka Suka mencatur ya Dia kan jago banget Mencatur Tau di X-Files kan Aku tau Dan aku pernah nonton Kan sering ada Kayak di channel TV kan Aku pernah nonton Satu Dan Di X-Files tuh Gak jelas Jadi emang Dari dulu kayak gitu Aku nanya ke mamaku Wah kenapa Film ini tuh Gak ada ending Benernya sih Gak ada ending Yang bener Di film ini Dan kata mamaku Ya emang kayak gitu Dari mamah kecil juga Filmnya kayak gitu I think main fall guys Enggak Sedih Oh ada komputer sih Tapi aku gak pernah main Sobat Ambiar Kasih Ska Di mobile Ada yang kayak Volgasia Aku tau Aku pernah sering main juga Kita share dulu Sudah berapa ya Karena abis ini Aku masukin Karen Fala apaan guys Fala apaan guys Fala apaan guys Hatin aku sekarang Punya hamster loh Ambil ini kamu punya hamster sekarang Oke Oke cukup tau Gak sih Tapi Aku kayaknya kalo melihara hamster Gak dibolehin juga Aku mau melihara anjing lagi deh Shroom sambil skin care Males cuci muka lagi Nama hamsternya siapa? Nama hamsternya siapa? Nama hamsternya siapa? Gini Kalo gak lucu Gak boleh Oke Oke Mau melihara wolf dog gak? Mau Jujur mau Tapi kayaknya aku gak bisa melihara anjing yang besar-besar Samu yandu guys So cute Lebih Iya Pasti kacikan Pengen pelihara anjing yang kayak gimana Tadinya aku pengen corgi You know corgi guys Kalian tuh corgikan yang pantatnya Wuyuhwuyuh Gitu Gitu Terus Dan aku Ternyata corgi tuh Selalu memperlakukan Ownernya Sebagai Maid Jadi kita dipembantukan Gak semuanya tapi kebanyakan Jadi karena Susah juga Aku pengen yang Yang gampang aja diurus Aku pengen kucing sih tapi kayak Enggak aku pengen yang anjing sih Kan emang hewan pemeliharaan tuh Hewan yang memelihara kita Emang iya emang bener Hewan yang mempelihara kita Sebenernya jujur Anjingnya sepeda dan kucingnya Yes Bener Sangat bener Enggak aku bercanda Aku juga suka kucing beneran Tapi kalau untuk dipelihara Aku Anjing Sukanya Ya kalau kakaknya muslim ya gak bisa Aduh Tapi kenapa gak boleh Coba aja gak apa-apa Pelihara juga gak apa-apa Harusnya Gak tau deh aku gak ngerti Yang penting anjing tuh lucu Gak mau pelihara nih kak Gak apa-apa Gak apa-apa Gak perlu Tuh kan Kalau lucu gak apa-apa Asalkan dia lucu Your sins will be paid Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa I'm sorry I'm sorry I'm catching squad Ayo come on Ask me question Pertanyaan Pertanyaan Mendingan eyeliner aku begini Naik Atau kayak waktu Foto aku Pertanyaan foto-foto aku yang baru aku Kemarin deh Karena kalau kemarin aku Lnernya kayak turun Oh dia kan kayak kucing Kalau kemarin kayak anjing Matanya Matanya maksudnya Juga ada rambut lagi Tapi aku Aku sih menurut aku Aku lebih suka kayak Eyeliner-nya turun ya Karena aku lagi mencoba bikin Eyeliner sendiri Biar jago I'm doing this for myself Because I like to feel pretty Ini kan kayak naik gitu kan Sesuai sama ini Naik Kalau kemarin kayak lebih turun Arahnya Don't see a difference But now I look like I'm a cat Like I'm a sassy cat Like Aku kayak keliatan seperti kucing Kalau kemarin aku melihat Seperti kayak Lebih Bukan kayak Lebih Bukan belok Lebih Ngantuk Tapi bukan kayak ngantuk Lebih ke Dog eyes I'm sick I'm sick I'm sick I'm sick I like my eyes Dan aku Maskara aku juga baru Oh kalau kayak gini Itu sakit Kakinya Ayo Ikutan trend album cover Aku gak se-aestetik itu guys Belum ada niatan Untuk seperti itu Jadi cut the matter Nanti gak jalan-jalan kayak teman yang pengen Kemarin aku jalan-jalan Tapi hari ini aku di rumah Kalian ada gak sih mata yang kalian lebih suka Kayak yang kiri atau yang kanan I'm Aku gak se-aestetik itu guys Aku kayaknya lebih suka yang kiri Karena double eyelidsnya Lebih bagus yang kiri No, I think my Karena emang kalau aku foto Aku juga merasa mata aku kan Pasti mata ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil Ada yang lebih sayu, ada yang lebih naikan Bibir juga gitu Ada yang lebih turun, ada yang lebih naik Alice juga Tapi aku tuh bingung kadang-kadang yang mana yang lebih naik Aku lupa Kalau di foto sih selalu yang Sini ya kalau gak salah Yang sini lebih Eh apa yang ini Ini kayaknya, yang ini lebih kecil Kemarin dua kali nonton kamu ditantar RKJ Wah Bagus banget nonton RKJ dua kali Kaget gak pas aku keluar Karena double eyelids aku menurut aku lebih bagus yang segini Tapi gak tau yang lagi aneh Hanya lagi ada tiga Kalau ini kan lebih besar kan Kalau ini kayak lebih kecil gitu Ini lebih kecil I love your beauty eyes, Catherine Thank you so much Thank you Ya aku memakai celana yang sama seperti waktu di showroom kemarin Karena ini celana tidur Jadi celanya dipake untuk tidur Dan aku pake cuman demi showroom Habis ini aku ganti celana lagi Ini Kalian mengerti? Kaosnya beda Aku beli ini di online shop berwarna oranye Dan celana ini juga kadang-kadang aku berlatih Kat, do you love my bed? Ya Allah Tapi kasurku tuh kayak bikin badan Kalian punya gak sih kasur yang bikin badan sakit? Karena kasur aku tuh bikin badan aku sakit Jadi hari ini aku gak ngapa-ngapain nih Kan harusnya malah besok enak ya Besok pagi bangunnya sakit badannya Gara-gara kasurnya tuh Gak tau kurang enak Tapi aku Tapi yang kasur Nanti aku mau beli deh di I-K-E-A I-K-E-A Tapi jangan deh I'm broken Karena terlalu empuk atau terlalu keras Kayaknya terlalu keras deh Ini dibandingin sama kasur Marsha tuh Beda banget Ini tuh punya aku tuh Keras banget Kasurnya gimana dong Bawa aja kasur Marsha Tadi aku aja gak berpikir gitu sih Ini masalahnya Badan gue tuh bukan sakit gara-gara latihan Tapi sakit gara-gara kasur Aku tidur-tidur Bangun ya Bangun langsung Kenapa leher aku semua Badan aku sakit banget ya Nah kasurnya tuh Bantal aku udah enak banget Sumpah Bantal aku enak banget Gelinga kok juga enak banget Senimut aku tuh enak banget guys Selimut aku tuh enak banget Ini cuma Ini sih Bikin sepuk Bentar deh Tapi sayang gak sih Kalau beli kasur sayang gak sih Aku merasa sayang Tapi sayang gak sih Tugur-tugur punya si David Aku pengen beli kasur yang sama Kayak Marsha, karena punya dia enak banget Punya dia enak banget Aku kalau tidur di kasur Aku bangun-bangun Kayak dipijetin Bangun-bangun kayak Wah Tadi aku mau Kalian gak sadar ya Harga kasur ngarutin Makanya harga kasur ngarutin Sayang Sayang banget Mendingan disimpan Mendingan ditabung Kasur mu kasur tingkatnya Iya dong Jangan mencoba Untuk mengangkat kasur di atas Kalo beli bukan uang kamu Kata siapa Mana nih Aku cari ya Aku research Aku datengin ke rumahnya Yaudah kamu pindah ke atas Enggak Sering Mas Andrew tidur di atas Sendiri Nanti gak mau ngeospek aku Maksudnya Of course Tidak Kita tidak Ngeospek-ospekkan disini Enggak Ini ada mas Andrew Yang tidur Sering tidur Mas Andrew selalu tidur disini Setiap hari Setiap malam Disini Berisik lagi dia Kalo nonton Untuk Ngorok gitu Enggak sih Dia kalo ngorok gak berisik ya Berisik sih Jujur Aku pernah gak bisa tidur sama sekali Sampai jam 6 pagi Gara-gara dia ngorok Eh kuku panjang Gak suka Bdee 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 Iya sih Gak mau dinelat Gak sih Paling dibeningin aja Ini nih aku masih nungguin dia tumbuh nih Ah lama banget sih Kalo ini dia tumbuhnya cepet kan Aku udah bisa Dibeningin Aku dimute atin kayaknya Enggak kak chicken nugget Karena Kadang-kadang Pertanyaan kakak aneh Jadi aku kayak Oke Berjanda kecil Suka kecakan Gak pasat yang suka Sering Gak takut patah Ini patah Ini patah Bukan aku gak tegak Kalo pake ini tuh sakit banget This hurts Man Kalo pertanyaannya aneh-ane Jawab aja Tin Oke Patahnya cantik banget Iya udah aku rapihin Kalo panjang Gak ada gunanya Cepet potong Enggak lah Jadi cantik You see like It's pretty 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 sad Jajanan favorit pas SD Apa Tin Aku suka banget Telur gulung 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 Enak banget Kayak semua tangan penjual telur gulung Kayak sudah di Pernah bersalaman Dengan Dengan bapak di atas Diberkahi Bikin telur gulung Jago Enak Enak banget Tangannya telah di Berkahi Ah itu Itu Gulung Pesungan Diam gak Diam gak Aku gak denger Aku gak liat Aku gak liat Diam gak Diam Kayak Dia sering bersalaman Kayak mungkin Mungkinnya sering gak sih Angpau kali ya Jadi itu tangannya tuh Kayak Cilor tuh yang Aku lupa Cilor yang apa sih Oh yang kayak kecil-kecil gitu ya Yang kayak apa sih Aku lupa Aku lupa Cilor Wah Iya Soalnya dulu Sekolah aku jarang Gak ada yang jual Cilor Seringnya jual itu Cakwe Cakwe yang kecil-kecil Tapi kayak Cakwe mini Dan Cilor tuh Malesnya tuh Cilor tuh cepet Abis Karena kan mungkin Abangnya juga Banyak yang belikan Jadi setiap kali kesannya Kayak tunggu masak dulu ya Neng Gitu Kayak Cakwe aja bang Cakwe mini Gue cubit Tapi gue cubit Kadang-kadang Gak ada Kadang-kadang Gak tau Ih dulu ya Bang Sekolah aku Ngedudut 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 Milidi Oh my god Aku pernah makan milidi Dia nyangkut Di sini Gigi Ini gigi Dia nyangkut Di gusinya Gini Tinggi banget Dan bawahnya Kepatah Jadi kayak segini Nyangkut Jadi ada sisanya Segini Panjang Dan aku bingung Gak Gimana Ini Dan di belakang Itu kan Jujur Aku bingung So Keluarin kan Oke Buang Abis-abis aku lanjut makan Makan yang lain Kayak yaudah Gak ada rasanya Gak ada rasa sakit Tapi Kaget Rasanya kayak kaget Kok masuk ke gus Untuk aku gak beli yang pedes Aku gak suka pedes Kan dari dulu Jadi aku makan milidi Aja kepedesan Jadi yang Untuk Kalau pedes Pedesnya digusi Gimana dong Bingung gak Berdarah dong Gak tau sih Aku lanjut makan Gak tau Gak aku pikirin Itu waktu SMP Ya SMP Aku seru banget SMP kelas 8 Plastiknya disedot gak Enggak sih Karena aku tau itu bikin batuk Jadi enggak Pukis Apa Pukis apanya Aku juga lupa Pukis apa Padahal disini tuh Ada itu loh Banyak Sering banyak Pasar malam Parah ya Orang lagi pandemi Pasar malam Anti corona Aku gak suka Pasar SMP Soal dibully Bully balik Bercanda Astaga Mas Sarangatin kelas berapa Kelas 9 Beda 1 tahun Tinggal masih bekasnya Atau Jakarta Aku sih ngekos di FX Sudirman Aku ngekos di lantai 4 Ada kayak Sanggar Tari Gitu kan Tapi dia sering ada tempat Buat ngekos Jadi aku sering ngekos Terus aku bayar bulanan Kalian bisa dateng kan Kalian bisa dateng ko nonton Murid-muridnya perform Efek si dirman Efek si dirman Keren sih Sanggar Tari Iya keren banget Terus udah go Internasional juga Gila Dia sering ke Jepang Kalau nggak salah Sanggar Tari Ngekosnya campur-campur Akhirnya cewek doang sih Kalau Eh kan aku tinggal Cewek doang sih Kosannya Terima Iya Banyak Sering-banyak yang nonton Parah Tokyo Dome pun Sudah pernah tampil Bener Sering banyak konser juga Bercanda kita ngebelin ya Oh kita kan tadi mau cerita horor Oh my god Mari kita mulai Aku ada jerawat disitu Sudah hilang sih Apa ya Apa ya Apa ya Jadi Dulu Dulu aku punya rumah Aku punya rumah guys Emang dari dulu tuh Aku sering investasi Aku investasi bambu Aku kirim ke Panda-panda Di 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 negara China Karena Impor dari Indonesia Pandanya Bambunya manis Emang Aku dari kecil tuh ada investasi Itu loh yang di komputer Itu loh yang di komputer tuh kan Investasi Itu mah tebu Pandanya bertema sama gajah dan unta Dan sekarang Lagi ada Sering menari di Sanggar tari Di efek Sudirman Gabun Bidah Tentu aja Tentu Aku rumahnya di Kasih Nah Terus tuh Emang rumah itu tuh Dikontrakin Murah banget kan Harganya Kayak Untuk rumah gede Harganya murah kan Bingung ya Terus Keluarga kan berlima Jadi kayak Anaknya tiga kan Masih kecil-kecil Jadi kayak Ya gapapa deh Anaknya juga Sering main Gitu kan Ya kan Terus Ternyata Kita dua tahun disitu Setahun Dua tahun Dua tahun ya Satu tahun Satu tahun berapa bulan disitu Kita tau akhirnya Kenapa rumah itu bisa Jauh di bawah standar Harga Asik Halo nanai Ada kan nanai Terus Jadi yang pertama tuh Mama ku kan lagi Jadi gimana ya Dapur Dapurnya tuh Bukan dapur yang misah gitu loh Jadi gini Jadi gini Rumahnya tuh kotakan Kotak tapi dia manjang Ke belakang gini Panjang Terus ini tuh pintu masuk Pintu masuk sebelah sini Nah terus disini tuh Kamar mamaku Kamar orangtuaku Jadi pintu masuk Terus ini kamar mamaku Nah masuk kamar mamaku disini Nah habis itu ada space Nah ini ada tangga Nah di tangga itu Kan ini tangga nih Ya kan tangga naik Nah disininya Dapur Disininya tuh dapur Jadi kan dapurnya berarti Ngarah kesana ya Dapurnya ngadep kesana Dan disitu tuh Dapurnya gak ketutup Dapurnya kebuka gitu loh Kayak ada jendela Tapi gak ada jendelanya Cuman kayak kebuka aja gitu Gak ada temboknya Nah disitu Nah kita lanjut aja deh Kita lanjutkan denahnya Ini kan dapur Gini ngadep sini Kan ini masih ada jalan kan Jalan Disini ada kamar Ya kan kamar Di atas aku gak lupa Kalau di atas ada apa Nah Abis itu disini Sudah mulai Sudah mulai disini Itu tuh Outdoor Udah mulai di luar Tapi disini Itu kayak tempat buat Mbak aku gitu loh Yang bersih-bersih Dan kalau dulu kan Masih sering Mbak yang tinggal Di rumah kan Bukan yang mbak yang pulang pergi Jadi disitu Terus abis itu Ada tangga Naik ke kamar mbak Disini ada toilet Sama Toilet Sama gudang Jadi paling di belakang Itu gudang nih Nah Malam-malam suruh mikir Gampang Sumpah gampang Jadi pokoknya Ngarah kesini Dapur Kebuka Disini jalan Sampai Di belakang sana Ada Bagian belakang Nah Mamaku tuh Malam-malam Jam 9 Gitu kan abis makan malam Kalau ya Dia Cuci piring Jadi cuci piring kan Ada disana Terus dia melihat Kak aku lari Kak Sevi lari Dari Dari Depan rumah Sampai ke belakang Terus mamaku Kak Sevi Kak Sevi Tapi aku tetep Lari Jalan cepet Yang kayak Jek 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 Gitu loh Terus Kak Sevi Kak Sevi Terus dia bingung Kenapa Kak Sevi Dia mau kemana Kok gak nyawut Pintu kan Terus Abis itu dia ke kamar Udah selesai cuci Dia ke kamar Ke kamar dia Kamar orang tua Terus mamaku bilang Mau nanya ke papaku Dia sambil gini kan Buka pintu Pak Kok tadi Stevi Lari ke belakang Terus Kas Sevi lagi tidur Disitu Terus dia kayak Oke Mamaku kan Lebih galak Dari saya Mamaku tuh kan galak Jadi biasanya tuh Hantu tangkut Terus Makaku Gimana dong Itu kita masih kecil semua loh Terus Banyak tau Kayak gitu Kita ada banyak banget Ini dong Ini dong Ih untung aku udah gak disana Jadi aku bisa cerita-cerita Kalau disana juga aku masih cerita-cerita pasti Ini Ini Apa ya Oh yang di bagian belakang yang Tempat mbak aku tidur Jadi aku juga kayak punya Om Om Bukan om Kayak Supir Tapi dipanggil om Karena kayak udah lama banget sama aku kan Kayak udah Gak lama banget sih 3 tahun 4 tahun Jadi maksudnya udah kenal Kita manggilnya om Nah Disitu tuh Itu tau Jadi Mbak aku tuh Emang Kita semua udah Tidak tau kalau Rumahnya tuh gak bener Rumahnya tuh Ya mau gimana Ya tapi kalau gak Gak sering banget sih Kayak gitu Terus Entah aku masih kecil Oh my god Ini Jadi Mbak aku tuh Lagi Pulang kampung Tiga hari I think Jadi kan disitu tuh Ada AC Ya tapi AC kayak udah lama gitu loh Ada Ada angin Tapi gak dingin gitu Yang penting kan AC kan Kayak yaudahlah Yang penting gak pengap Dan emang udah dari sana Itu Dibenerin ACnya ACnya tuh Dibenerin Eh Seringnya tes darah Dari ACnya Dari ACnya tuh Seringnya tes darah Gitu loh Tes Tapi darah Warna merah Ya kan udah kayak Ape sih Udah Sebel Kepasih kan Kalau aku kayak gitu Sebel sih Apa sih Terus Yang Yang tukang Si om aku Kan yang benerin kan Terus Dia gak takut Jadi mendingan Tidur deh Gitu Terus Pas dia bangun Kayak tengah malam gitu Di pintunya Ada nenek-nenek sama Anak kecil Nenek-nenek sama Anak kecil Ngliatin dia tidur Ya kan Ngliatin dia tidur Terus dia Maksudnya dia kayak Ngeliatin Terus om aku Tidur lagi Terus Dia bangun lagi Masih ada Ini gak ilang-ilang Gitu kan Ya udah Dia tidur lagi Sampai besok paginya Udah ilang kan Darahnya Udah Udah dibersihin Udah Bisa ACnya bener Itu kan Serem banget ya Itu kan Serem banget Maksudnya kayak Netes darah Gitu kan Nyebelin gak sih Kayak gitu Terus apalagi ya Oh Ini aku yang Lihat sih Karena aku masih kecil Jadi 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 tuh Ya aku gak tau kan Penet Aneh juga sih Tapi emang Rumahnya itu Serem banget guys Yang rumah itu Rumah itu kayak Pertama Itu rumah tusuk sate Kedua itu Jauh dari semua Jadi Rumahnya disini Terus Tanah Kayak tanah Buat tiga rumah Baru ada rumah lagi Jadi Kayak gitu Belakangnya Pohon bambu Pohon pisang And all of that Kan berarti Tapi Gak Gak terlalu serem sih Kalo tinggal disitu Semang gak terlalu serem Mungkin kalo sekarang Diceritain sih Seremnya Kalo waktu kita tinggal Emang kita kayak Ah yaudah Terus ini Rumah intro Ini Aku inget Jadi waktu itu tuh Lagi mati lampu Jadi kita semua kan udah tau tuh Semua cerita-cerita itu kan Kita bertiga Ah gini Gini Bukan mati lampu Salah Aku salah Maafin Jadi Kamar mandi depan Lagi dibenerin Lagi diganti Washtafelnya Kayak lagi diganti Keramik-keramiknya gitu Berarti kan Washtafelnya juga diganti Kita mau cuci tangan Kayak Mau gosok gigi soalnya kan Nah akhirnya kita Pake gosok gigi Apa Ruang di belakang Yang Di Kalo Aku jelaskan lagi ya Di bagian belakang itu Yang outdoor Tangga Naik ke atas Yang ke kamar Yang tadi AC Abis itu disini ada Disini ada Tempat naruh barang-barang Apa Gudang Abis itu Disebelahnya gudang nih Sebelahnya gudang Sini Jadi kayak gini Gudang sini Dia disini Itu Ngomong-ngomong Kita akhirnya Kita bertiga Gosok gigi tuh Tapi kan karya kita masih kecil Jadi kayak cepet-cepetan Nah terus Aku tuh paling terakhir Kayak Ah udahlah Kayak Aku dulu Aku dulu Gitu kan Kasih sama saya Terus kayak Ah yaudahlah Kalian duluan Terus mereka Mereka nyebelinnya tuh Mereka lari Kayak Ditinggalin lari Mereka lari guys Aku kayak Ya udahlah Takutin apa juga Bodohnya aku Gitu sih Ayah lah Takutin apa juga Terus aku ngeliat Ke gudang Hmm Jadi gudangnya tuh Kaca Tapi kaca yang kayak udah sering Udah berdebu gitu Tau gak sih Kacanya tuh Kalo aku ingetnya Kayak kacanya dilapisin Dilapisin yang burem Terus udah berdebu kan Kayak ada yang megang lilin Terus aku kayak gini Aku deketin kan Aku kan gak takut ya Aku Dulu berani kayak gitu Aku deketin Itu kenapa ada yang megang lilin sih Ya kan Terus Ada yang megang lilin Terus Oh Ya udah Abis aku jalan Aku santai Nanti kok Aku bingungnya Itu kan gudang gak pernah dimasukin ya Kenapa ada yang Ada lilin Dan aku gak liat megangnya sih Aku sih Yang aku inget cewek ya Mestinya Kenapa ada lilin gitu Aku juga merasa kayaknya dia mau nemenin deh Dia kasian gitu tau Iya tapi aku juga ngerasa kayak gitu Udah abis aku ke kamar Abis aku bilang kakakku Kak Tadi kakak gak ada yang liat lilin di gudang Sama ini Ini serem banget sumpah Kalo ini aku agak takut sih Tapi aku sering ceritain nih Jadi Yaudah Oh my god Ini serem banget Ini serem banget Ini Tapi bisa aja sih Waktu ini aku halusinasi Soalnya aku lagi Kayak Lagi ketawa-tawa Terlalu seru kan Kamu Kalian tau kan sih Anak kecil yang kayak Sampai ketawa Sampai yang kayak bengek Kayak Gitu Jadi gini Jadi ceritanya Mama papa aku lagi pergi ke luar negeri Kerja Jadi Ditemenin Di rumah itu rame Kakak aku bertiga Kakak aku semua Om tante aku Sama Budhe Jadi dulu tuh aku diurusin Kayak Diurusin sama Budhe aku Budhe aku dari Solo Dateng kesini Lama itu Lama berapa tahun aku diurusin sama dia Jadi tuh Kita kayak Di kamar aku Kamar aku depan deh Ah susah kan Kalau jelasin denahnya Kamar aku Itu Lagi main Ini loh uno Terus Kalau yang kena Kayak di Apa Dikasih bedak lah Habis itu kita main Ini-inian bantal Kan kepala aku kejeduk Berapa kali ya Itu di bantal Terus habis itu Kayak Aduh capek mau minum Yang sampai gitu loh Masih ketawa Tapi Kayak Yang kayak gitu Terlalu Kayak terlalu seneng Gitu lah Jadi aku ke dapur Nah kalau ini kayaknya harus dijelasin sih Jadi Dapur aku gini nih Dapur Sama ruang tamunya nyambung Jadi satu ruangan Ini dapur gini Dapur sebelah sini Ruang tamu disini Nah ini ada tangga ke atas Ke Ke genteng Nah disini nih Jadi satu rumah ini Kamar mama aku gini Kamar orang tua aku gini nih Jadi dari depan Belakang sampai depan tuh Kamar mama aku Di satu sisi ini Kamar mama aku semua Jadi Dapur Ini ruang tamu Ini kamar mama aku Nah disebelah sininya tuh Ada tempat Kayak tempat buat Apa ya Tempat buat setrika Sama baju Lemari kakakku yang cukup Ya kan Itu kayak ruangan kecil Ruangan kecil Kayak setengahnya ini deh Ini kamar aku kan kecil ya Setengahnya ini nih Setengahnya ini Segini Pas Segini Segini nih Nah Aku kan Duduk di Sofa Aku duduk di sofa Ya kan Aku duduk di sofa Terus Abis itu Aku ngeliat ke belakang ini Kayak Aku ngeliat ke belakang Di ruang itu Ada Cewek Ada Ada cewek Rambutnya panjang banget Rambutnya Dari ruangan itu Sampai ke kamar mama aku Jadi kalian tau kan Kayak Kan ini besar ya Ini besar banget Rambutnya itu panjang banget Ya kan Terus Aku Dia Dia ngeliatin aku Aku bilang gini Dia bilang Atin Dia bilang nama Nama kecil aku Karena itu nama kecil aku Atin Atin Dia kayak gitu Masalah aku denger Aku gak tau sih ini halusinasi Terus Yang pokoknya yang aku bisa lihat tuh Rambutnya panjang banget Sama Matanya Mata Sama bajunya Ya kan Terus budi aku tuh lagi masak Jadi kan aku disini Budi aku disini Dianya disitu kan Aku Panggil Budi 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 Gitu Budi Budi Dianya gak denger sama sekali Sampai akhirnya aku lari Dia Atin 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 Dia gitu-gituin Bahkan Aku sumpah Aku gak takut Kalau kayak gitu Tapi kalau maksudnya Ngeliat depan langsung Kan juga serem juga gak sih Terus Akhirnya aku lari Ke kamar itu lagi Dan di kamar itu aku langsung Langsung kayak diem Langsung diem Dan abis itu sebulan disebelah Abis itu Aku ngelewatin ruangan itu lagi kan Aku kayak ngelewatin sebelah Terus aku langsung merinding Terus aku nangis Aku langsung kayak Ngerasa kayak Ngelewatin tempat itu Langsung merasa takut Itu kan aneh ya Dan itu aku masih kecil Tapi bisa aja sih Itu kayaknya halusinasi deh Aku merasa sih Itu kayak Nyata Banget Tapi bisa aja itu halusinasi Karena Kalian tau gak sih Dulu Sering ada acara TV Dua dunia Apa ya Bukan dunia Dua dunia Atau apa gitu Yang orangnya kayak Yang di uji-nyali Uji-nyali gitu Dulu ada di TV lah Di channel TV Aku sering nonton begitu Aku sering nonton hal itu Terus kayaknya sih Aku itu bukan mimpi Itu bukan mimpi Beneran Itu bukan mimpi Udah sih Kayaknya itu-itu aja sih Kalau yang serem Serem sih Aku gak ada lagi Dan aku harap Gak ada lagi Aku harap Gak ada lagi Begitu deh Berbanyak berdoa Oke Itu masih kecil guys Santai Ini aku udah berapa tahun Aku udah umur berapa sekarang Ini menurut aku seramnya Yang rambut dia bisa panjang banget sih Dari ruangan itu Sampai masuk ke kamar mama aku Kan panjang banget ya Tidak ada yang lebih horor dari Menlihat kamu nangis Apa ini Saya minta dikramat Enggak Aku gak bakal sepanjang gitu Rambutnya Aku udah disuruh potong Sama kakak rambut Sama kakak herdunya Katanya kamu rambutnya panjang banget Itu udah gak kuat Aku jatuhin ya Sebenernya ada sih Masih ada lagi Tapi mungkin bukan aku yang ngelanya Dan aku udah lupa sih Kebagian besar Kalau papa aku sering Papa aku tuh sering ceritain Hantu-hantu gitu Warga papa aku kan Sangat Oh rumah nenek aku mah serem banget Kalian tau gak sih Itu rumah tusuk sate Dan dari lama banget rumah itu Itu rumah serem banget Keluarga papa aku tuh Anaknya cowok semua kan Ceweknya cuma satu Dari Dari enam bersaudara Cewek cuma satu Eh lima bersaudara Atau berapa bersaudara sih Papa aku aku lupa Kayak misalnya Kerasukan makan tanah Beneran Terus Papaku Ngejar Gender Banyak tau Apa yang pernah Ini tau Jadi Rumah Ini tapi serem Kali ini serem Beneran Ini serem Aku gak bohong Dia udah ceritain aja Udah lama Ini Jadi Papaku kan pulang kerjanya malam Udah lama ini Maksudnya aku belum lahir Aku belum lahir Cuman ada khas Tevi Sama mas Andrew Masih kecil Itu Dia pulang kerjakan Naik mobil Baru Baru Baik Naik mobil Terus Dia capek Dulu kan Belum rumah Gak terlalu banyak ya Lebih banyak Kayak Pohon-pohon Hutan Dia Berhenti Kayak Sebelahnya Pohon-pohon Kebun Ya kan Terus Dia 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 buka Buka Dia matiin mesin Kan Matiin mesin Terus dia buka Buka jendela Dia liat kesini Ada yang lagi Sujus Ternyata Itu pocong Terus matanya Merah Matanya Merah Pocong Matanya Merah Dia Yang beneran Kayak Eh Pocong Merah Atau Pocong Matanya Merah Aku gak tau deh Kayak gitu Terus Papako Langsung Langsung Ngalin mobil Langsung Pergi Adalah Kalian Kalian komen Komen aja Banyak Aku pengen Milih Masker Dikit banget Masker aku Dikit banget Masker aku Dikit banget Dikit banget Om Tatang Kakak ada Dia mah Dia gak Dia gak takut Jadi dia gak pernah Gak pernah beneran Sering nanya Aku sebenernya Ada lebih banyak Nanti aku gak tau kemana Eh Sama deh jam berapa ya Aku gak pernah diganggu Ih Ngapain sih Aku Enggak Karena Aku gak percaya Lebih suka Blue Rose Atau Manatsu Aku suka Dua-duanya Sumpah Dan sama-sama Rose Kan Sumpah Blue Rose Sumpah Natsu Vibesnya tuh Beda banget Aku dari Jepan Halo Imoto-san Kombawa Di Jepang Bukannya Sudah malam Tell me about those masks Beneran Kayaknya aku mau biar Banyak nih Ah Mas Andrew ya Imoto-san Ya Komba Komba Kamu Myo Tunggu Komba Komba Alu, sakit. Alu, sakit. Kemarin ini dikasih sama Kak Kina. Aku punya 8, kalau kemarin aku punya yang lebih banyak. Tapi emang aku jarang maskeran juga sih sebenarnya, jujur. Alu, maskernya. Suara doang kah? Atau kita harus ngomongin makeup sekarang? Karena aku pengen ngomongin makeup aja. Jangan deh, malu. Bentar ya, aku liat ini manfaatnya. Ini kayak... Susu. Aku jujur gak tau ini buat apa. Nourishing. Ini buat nourishing. Ini buat moisturizing. Jadi kulitnya lembak. Ini buat smoothing. Jadi kulitnya terasa halus. Ini buat soothing. Apa bedanya? Aku jujur gak tau. Kalau ini buat memutihkan. Aku banyak kan beli masker buat memutihkan sih. Memutihkan. Ini juga collagen buat memutihkan. Ini. Ini moisturizing gak ngomotihkan. Ini vitamin gak ngomotihkan. Kalau ini aku beli sendiri. Kalau ini dikasih. Yeay. Bukan, maksudnya bukan buat memutihkan. Tapi biar gak kusam. Biar gak kusam. Peel off kah? Enggak. Ini masker. Masker. Pake apa ya? Sama hari ini aku juga mau pake. Ya. Karena udah seminggu aku belum pake. Atin sudah nonton video reactionnya Erika sama Steffi. Sudah dong. Kakakku keren ya. Bisa temenan sama ke Erika. Kok aku gak bisa? Kok aku gak pernah? Habis teater pernah gak maskeran? Jarang. Aku. Aku jujur. Gatau. Kayak masker sih buat. Kayak lagi nonton. Kayak maskeran. Sambil makan. Makan kali ya. Gatau. Aku tuh punya impian dulu mengoleksi masker banyak. Kayak banyak yang sampe sebox gitu. Terus aku mikir gini. Buat apa juga? Buat apa juga? Saya aku nilai. Kayak mendingan. Mendingan kamu punya skincare. Kayak gini ya. Kayak yang aktif. Aktif skincare. Jadi retinol. AHBHA. Dan semua-semua itu. Daripada pake masker. Masker keliatan sih. Kayak kegunaannya keliatan. Tapi lama. Kalau aktif. Kayak gini. Skincare. Lebih keliatan. Beer Aesthetic. Ya benar. Aesthetic. Kan butuh proses ya sih. Tapi kalau maskeran emang prosesnya lebih lama. Kalau skincare. Air yang sesuai dengan kulit kamu. Menurut aku lebih. Lebih cepet sih. Dan harganya. Harganya birmi. Sama dengan beli masih langsung banyak. Kayak. Don't you get it. Tipe kulit atin gimana? Yoka Catherine. Suat kamu. Kayak wanita ya. Kamu sepertinya emang ngerti. Aku suka ini. Tipe kulit aku kering. Banget. Alis aku tebel banget sih. Aku nganisnya kayaknya terlalu tebel. Enggak sih. Tapi memang nganis aku begini. Tipe kulit aku kering. Jadi aku jarang jerawatan. Tapi kulitnya kering. Jadi sering kayak ngelupas gitu. Enggak ngelupas sih. Kayak apa ya. Susah aja. Enggak suka. Disini kayak lebih tebel kecuklatannya. Lalu disini mah biasa aja. Di kaca. Di kaca biasanya. Tapi disini kayak tebel banget. Kenapa ya? Aku rasanya mau showroom bareng orang deh. Tapi aku gak mau yang itu-itu aja. Aku gak mau empat. Ini ya. Tiga orang temen aku aja. Aku mau yang lain. Kak Eli. Aku lagi pengen. Aku pengen banget. Gak tau kenapa. Kak Eli. Lucu dia. Kak Eli. Gita. Kristi. Kak Gita. Kak Kristi. Kak Eli. Kamu te? Kamu tau singkatan Benjol dari mana? Dari TikTok. Mana ada tau. Kenapa kamu kemaren sampe ngakak? Karena aku baru inget. Aku baru inget kayak pas dikasih tau Benjol. Aku gini. Aku gini. Terus. Bengkak menonjol. Aku langsung ketawa. Kok aku tau? Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Jadi. Pas Benjol. Aku gini. Aku tau. Bengkak menonjol. Kok aku tau? Aku tau. Aku tak kaget. Aku tak kaget. Cimo gak tau deh. Cimo. Tegak. Katrin. Tapi sakit soalnya di bawah. Kalau ini disini gak apa-apa deh. Ya kan? Gak sakit. Kok gelap banget ya? Ya sudah lah. Let's appreciate my eye. Okay. I love my eye today. Okay. Saya ketua Keternatizen. Gak sudah yang 10 belum. Saya ingin kiring. Kiring yang isi. Isi keju. Isi baso. Isi ayam. Atin jangan lupa syarat Isya. Okay Kak Taufik. Aku gak akan lupa syarat. Aku masih ada layak. Kan sebelah rumahku ada pasar malam. Kamu pengen nyobain nasdor 400 juta nya Siska Kul gak? Oh my god. Aku pengen dikenalan sama Siska Kul. Sepertinya dia... Pengen beliin saya kasur. Sepertinya dia bisa membelikan saya kasur. Mari kita coba. Hari ini aku akan bikin cimol dari susu ut. Dari susu, sapi, segar, sumber vitamin A, D3, B1, B2, B6, B12, sumber kalsium fosfor. Susu UHT. Hari ini aku mau bikin aiskrim dengan menu rendang. Iya ada nyamuk. Ah. Wah gak suka banget kalau ada nyamuk. Selamat mencoba. Mari kita coba. Guys, aku tadi nonton Boku no Hero season 5. Ah jelek. Ah. Tuh, Doro Ki banyak sih. Tapi... Kayak... Banyak hal yang gak perlu gitu loh. Jelek. Ah. Kayak... Ini gak sih gak jelek banget. Tapi... Hal yang kayak... Gak perlu. Terus kan mereka... Lagi latihan... Kalau ada serang tiba-tiba kan. Terus mereka ngelawan Bik Tri. Bik Tri-nya sekolah. Terus mereka kayak bilang... Susah banget ngelawan Bik Tri. Padahal mereka... Udah... Sering di... Lawan-lawan yang lebih kuat. Terus kayak... Ah. Apa sih lebay lemah. Aku tuh pengen ini langsung berantemah. Todoroki. Todoroki gak mau ganti warna rambut. Kan dari season awal... Necessary things. Bener banget. Kayak... Kebanyakan filler. Aku ngomong gitu. Tapi Naruto banyak banget fillernya. Eh kok Naruto. Iya sih. Pokoknya yang banyak-banyak... Episode biasanya banyak-banyak filler deh. Yang jarang filler tuh biasanya haji. Ya maksudnya filler ada. Tapi selalu disambungin... Kayak ada... Bakal ada informasi penting gitu... Dari salah satu... Karakternya. Tapi S Todoroki tidak sekuat itu. Emang... Dia gak mau jadi manusia biasa dan tinggal di Indonesia. Lalu hidup bersama Katrina Ireni saja. Oh my God. Bayangin guys. Tenggiatin berapa? Aku seratus enam empat... Seratus enam lima. Berat badan aku belum ngecek sih. Tapi dari kemarin sih. Kalau dilihat-lihat olahraganya banyak ya. Kalau dilihat-lihat nih. Olahraganya banyak. Jadi harusnya... Standar lah. Harusnya turun sih. Bayangin Todoroki di Indonesia pas SD dibully. Enggak dong. Aku selalu di sebelah dia. Aku kayak... Kamu gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Enggak kok. Kamu gak kayak... Jujutsu Kaisen aku belum lanjut sih. Maaf ya Jujutsu. Tapi dia kemarin episode season terakhir ya. Tapi emang Todoroki tuh crushable banget tau. Ya. Demi apa sih teori Dabi kakaknya Todoroki? Enggak. Enggak tau. Enggak tau. Aku tentang itu. Jujutsu nanti ada movie-nya. What? Really? Aku tapi lagi nungguin Alice in Borderland. Alice in Borderland. It's very, very, very fun. Sangat seru. Kakaknya yang quirk api kan dapet dari rumah. Oh iya Dabi kan api biru ya. Iya gak sih dia api biru itu. Guys, kalian tau ini gak sih Alice in Borderland? Sumpah. Kalian tau Alice in Borderland gak? Itu tuh harus banget nonton. Harus banget nonton detiknya. Harus banget nonton. Dan ada yang mirip Kenma tapi aku lupa namanya. Maaf ya. Kan udah lama gak nonton. Emang Alice in Borderland yang live action maksudnya. Arasui. Arisu atau Arasui sih? Kok dari dulu sebut namanya Arasui? Guys, udah ya. Hmm capek aku mau tidur. Sgincari dulu deh. Karena aku rajin. Ntar kalo kalian mau minta aku showroom sama siapa orang yang orang lain mungkin bisa tulis di twitter. Show your model face. That's my model face, okay? Nggak, itu bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Sudah. 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 Aku gak upload foto dulu ya guys di twitter. Gatuh banyak banget tau udah kemarin upload foto. Bye bye. Begadang sih pasti. Tapi mungkin lebih jamnya lebih teratur bergadangnya. Aku tuh begadang tapi jamnya teratur. Keren gak sih? Aku mau tidur sekarang. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Eh absent Maaf ya Kita undur sebentar dadah dadahnya Terima kasih banyak Kak Ciknaget Terima kasih banyak Kak Kazeo Terima kasih banyak Mas Kumbang Kebon Terima kasih banyak Kak Drian Terima kasih banyak Kak Iza Arya Terima kasih banyak Kak Soli Oktavianus Terima kasih banyak Kak Frando Terima kasih Kak Kinan Terima kasih banyak Kak Yaheider Terima kasih banyak Kak Kipas Terima kasih banyak Kak Shanif Varel Terima kasih banyak Kak Fandimas Terima kasih banyak Kak Fendi Henry Terima kasih banyak Kak Galon Terima kasih banyak Kak Taniadi Terima kasih banyak Kak Arifahri Terima kasih banyak kak Ferry Yoga Sanjaya Terima kasih banyak Kak Anggi Wirza Terima kasih banyak kak Rumeniko Jesse Terima kasih banyak kak Aziza Yeay Terima kasih banyak ya Jiko untuk penutupan adalah Never miss a chance to be a star Dadah Semua Aku Katrina Terima kasih Terima kasih Bye bye